Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Siswa, kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan anak-anakku yang berkasih. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang maha kasih atas segala rahmat dan berkatnya. Kita bisa bertemu dalam rangka penerimaan rapor tengah semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 secara daring. Betapa tidak terasa sudah tiga bulan, sejak bulan Juli sampai bulan Oktober ini, kita telah memasuki pertengahan semester ganjil. Maka, Bapak Ibu orang tua siswa sekalian harus mendapatkan laporan perkembangan utrapublik selama tiga bulan terakhir ini. Dalam bentuk rapor. Mengenai beberapa hal di antara pembekan rapor nanti yang akan Bapak Ibu terima, sebenarnya ada hal-hal yang perlu diingatnya bagi para orang tua dan mahasiswa berkaitan dengan nilai yang tertera dalam buku laporan siswa yang akan Bapak dan Ibu. Rapor yang akan dibagian nanti mohon pinter mati dengan triti tentang beberapa hasil belajar anak-anak kita. Seumpamanya dalam satu pelajaran terdapat nilai yang kurang memuaskan atau belum mencapai kriteria keuntasan minimal atau KKM, untuk itu dimohon kerjasamanya untuk menghimpu putra-putri Bapak Ibu guna meningkatkan prestasinya. Catatan yang tertera dalam rapor juga adalah sebagai tanda pengingat bahwa bagaimanakah hasil belajar anak dan juga sebagai alat-alat orang sekolah kepada orang tua sekalian. Bapak Ibu wali siswa yang saya hormati, sekolah merupakan perwakilan dari Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua kedua selama proses pembelajaran, meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring atau online. Untuk itu saya mohon kerjasamanya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, patuh terhadap aturan dan tata tetip dalam belajar setelah senang sehat tumbuh dan berkembang, kue dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu sebagai orang tua kedua, ingatkan putra-putrinya agar giat dan tepun belajar, berikan motivasi yang kuat dan fondasi yang kokoh sebagai sarna hidup di masa mendatang. Sekolah melalui Bapak Ibu guru senantiasa juga mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian dalam rangka meraih cita-cita. Apabila ada kendala dalam proses pembelajaran, dipersilakan anak-anak langsung bertanya kepada Bapak Ibu guru apapun yang dirasakan dalam proses pesisisi. Mengingat kondisi pandemi saat ini belum berakhir, maka pastikan protokol kesehatan dan pola perilaku hidup sehat terus dijalankan baik di rumah maupun di luar rumah. Semoga dengan sinergisitas sekolah dalam hal ini, Bapak Ibu guru dengan para orang tua di rumah dapat memberikan kekuatan dalam rangka kita mendidik, melatih, dan membimbing untuk peningkatan prestasi anak yang membanggakan. Ijinkan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan pengumuman terkait dengan pertanjangan gelombang pertama penerimaan peserta didik baru Sekolah Tasik Seperita Tahun Pelajaran 2022-2023. Agar Bapak Ibu, orang tua sekalian, apabila ada putra putrinya atau putra putri dari sana, saudara, dan aneh tolan yang ingin mendaftarkan sekolah di TK, SD, SMP, dan SMA, dengan senang hati kami ingin menyampaikan apresiasi bila berkenan untuk mendaftarkan di sekolah kami. Akhirnya kami nyadari juga bahwa dalam pelayanan selama PCC di semester ganjil, utamanya pertengahan semester ganjil ini, ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga kami senantiasa terus meningkatkan layanan kepada putra putri Bapak Ibu dalam layanan pembelajaran jarak jauh atau daring. Akhirnya kami mewakili sekolah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu orang tua siswa dengan kami sekolah, kiranya mampu meningkatkan pencapaian, pelayanan, pembelajaran yang lebih baik lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih, salam sukses untuk kita semuanya.